Ratusan turis dari berbagai negara memadati destinasi wisata pantai yang memiliki pesona pasir putih terhalus di dunia. Mereka tiba dengan menggunakan kapal pesiar. Datang dari berbagai negara dengan menggunakan kapal pesiar krus yang berlabuh di depan desa Ngilov dan desa Ohoy, di Lilir Kecamatan Mayew, Kabupaten Maluku Tenggara. Ratusan turis ini mengaku senang dengan keindahan wisata pantai Ngur Blot. Kedatangan wisatawan ini selain menikmati pantai, mereka juga dihibur oleh pertunjukan tarian tradisional suku Kei yang dibawakan oleh anak-anak dan ibu-ibu. Warga sempat sangat antusias dalam menyambut kedatangan mereka. Meskipun kedatangan mereka dibatasi oleh waktu yang singkat, namun mereka mengaku sangat puas dan senang berada di sini. Ini adalah pertama port of call di Indonesia. Ini adalah pertama kali ini yang berada di Indonesia dalam sepanjang masa. Jadi kami sangat senang berada di sini. Kita adalah pesawat fransi, kami mempunyai fransi, kami mempunyai australian, kami mempunyai amerikans, kami mempunyai banyak negara yang berbeda. Anda adalah pertama stop. Jadi apa yang menikmati tentang ini? Oh, it's beautiful. Everyone is so welcoming. Beautiful beach, coconuts, gorgeous people doing dances. It's wonderful. Have you come to here before this? Not here, specifically this island. I've been to the Malacca, been around different places in Indonesia, but it's our first time here. Okay, so this is the first time you come here? Yeah. Okay, so how many people, how many people you come here in one boat? In here, so we have 188 passengers, plus about 100 crew, but it's mainly passengers that are here on shore. Okay. So maybe there are many wishes from you about this island in the next time? About coming back? Maybe. The person, my boss, who does the planning, I will tell him how wonderful it was. and he might include it in the next time. Okay. Okay. Kehadiran ratusan wisatawan dari berbagai negara seperti saat ini sudah terjadi untuk ketiga kalinya dalam tahun yang berbeda. Namun upaya dan kerja keras dari pihak pengelola yang bekerjasama dengan pihak PT Pelni Cabang Kota Tual untuk mendatangkan wisatawan dari berbagai negara agar mengunjungi destinasi wisata mereka seperti saat ini pernah terhalang ketika dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19 dan baru kembali dilanjutkan pada tahun ini. Dari Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Dedy Rumangun, Kontributor Rai News melaporkan. Dari Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara,